Guys, kembali lagi nih bareng kita Gue Eka dari gridauto.com Dan juga otores ID Dan jenialan mulia dari motorplusonline.com Nah, kali ini kita mau ngebahas Tentang gimana bau tista di WSBK Eh, kok WSBK? MotoGP Amerika maksudnya Maksudnya itu Nah, ini pekan ini akan berlangsung MotoGP Amerika Terpatnya di circuit Of the Americas Austin, Texas Kota Ini circuit yang sangat fenomenal ya, Jon Disini Mark Marquez menjadi King of Austin Atau King of Kota Lebih tepatnya Sheriff of Kota Itu karena kemenangan Marquez Yang bisa dibilang Wah, sulit untuk di kalahkan ya Karena sampai sejauh ini Sudah 6 kali kemenangan 6 kali pole position Best record Lap circuit Dan cuma satu yang belum ya? Belum, top speed Nah, top speed tuh Top speed masih dipegang siapa ya, Jon? Kemarin sih terakhir Sempat dari Lepet Ruci Saat di Pramak Namun kemarin dari informasi yang didapat Dipatahkan lagi? Justru mulai Cal Crutchlow Cal Crutchlow Itu kalau nggak salah 347,7 km per jam Wah, benceng-benceng Betul Dan satu hal lagi Ya ini mungkin akan menjadi pekan terakhir Jidimannya begadang Karena setelah Oh iya, iya, iya Circuit Amerika akan ke Eropa Yang Jon tayangnya ya lebih Bilang normal ya? Terus abad lah jam 7 dimulai Nah begadang ya? Iya Tadi gue sempet kaget tuh Jon Pas lu bilang Ini momen MotoGP terakhir Gue kira kotanya ini Akan hilang dari founder MotoGP Terus masuk ke Indonesia Kan 3 seri berterut-terut Begadangan terus Agak lesu juga kan Qatar, Argentina Sama ini ya Amerika Serikat Nah, Jon Menurut lu Gimana nih prediksi Untuk jalannya si MotoGP Austin ini? Ya kalau kita melihat kemarin Para crew chiefnya Mengatakan settingnya Memang bermacam-macam pendapatnya Hanya satu pendapat yang memang Ya membuat Ya prediksi ini mungkin Balik ke seorang sosok Mark Marquez Yaitu Santi Hernandez Yang mengatakan bahwa Ya sampai selama ini tidak ada masalah Yang mungkin problem dari Mark Marquez satu Hanya di tikungan 16 Yang cukup sweeping Ke kiri itu agak merepotkan Namun itu bisa dikompensasi oleh Mark Marquez Eh ke kanan apa ke kiri Jon? Eh ke kanan ya? Maaf Yang ini bisa dikompensasi oleh Mark Marquez Dari beberapa sektor yang memang cukup cepat Buat Mark Marquez dan tahun lalu aja Bisa membuat gap yang cukup jauh Nah sebenernya kalau bicara soal Tadi yang Jonny bilang Ya Selain tikungan 16 ini Kota ini punya beberapa Handicap lagi sebenernya Betul Dan juga istilahnya Hal yang berbeda dari circuit yang lain Ya Bisa disebutin akira-kira apa aja ya Jonnya? Ya kalau kita lihat sih memang dari Ini kita akan penjelas lagi bahwa Kota ini memang Sirkuit kedua paling panjang Sama dengan Setelah Sirkuit Silverstone 5,9 ini 5,5 hampir sama dengan Sepang Namun kalau melihat jumlah tikungan Ini sirkuit paling banyak tikungannya 20 tikungan Sebelah ke kanan 9 ke kiri Dan kalau kita melihat Tadi seperti itu Handicapnya adalah dari beberapa titik Yaitu tikungan pertama Ya dari mulai start Langsung menanjak elevasi 70 derajat Dan di tikungan pertama itu Bisa dibilang Tinggungan ciluk bak Habis menanjak Langsung turun ke kiri Langsung ke patah Ini kadang-kadang agak menjutkan Pembalap Harus menentukan Titik posisi pengereman Dan bahkan banyak Sering kejadian di tikungan pertama ini Yang kedua Ya setelah tikungan Satu itu 2 dan 3 dan 4 dan 5 Hingga 10 Itu memang Benar-benar membutuhkan Kemampuan pembalap Sangat tincah Karena tikungan ke kiri tangan Cukup sering Berarti fisik juga Cucun ya Fisik sangat muras Dan yang kemudian adalah 10 sampai 11 dan 12 Dimana disini ada Street yang cukup panjang Dibutuhkan pengereman yang Lumayan sangat Dahsyat Karena dari 300 km per jam Harus Braking Braking Dan itu masuk gigi 1 Dan ini juga Dan ini jarang ya Masuk GP itu pakai gigi 1 Itu jarang Bahkan untuk start juga Ya Dia langsung Langsung masuk gigi 2 Nah ini Yang sempat dikeluhkan oleh Jimenez Kucifnya dari Alex Espargaro Dimana Yang agak menyelitkan Buat settingnya Nanti Ya selama ini motor Tidak pernah Ada yang sampai gigi 1 Nah di hosting ini Mau gak mau Setting gigi 1 Terus digunakan Dan ini agak merepotkan Karena kadang-kadang gigi 1 itu Cukup liar Nah itu dia Motornya Wili terus ya Betul Seperti kayak ini Johnny Kalau kita lihat kan Di belakang ini Ini kan start nih Perubahan Elevasi Cukup drastis ya Sekitar berapa Ketinggian 40,5 meter Dari track lurus ke sini Setelah itu Nah ini ya Johnny Sudut elevasinya Kelihatan juga ya Sangat jelas sekali Nah ini yang mungkin Johnny maksud ya Betul Hitungan kekiri kekalnya Sangat cepat sekali Dan menguras fisik pembalap ya Perubahan Ini agak menguas pembalap Dan tak hanya itu Dan pembalap benar-benar Bisa mendapatkan settingan yang Ya mungkin untuk motor-motor Yang seperti Yamaha Ini tidak masalah Cuma problemnya adalah Bisa top speed Sebaliknya dengan motor Yang punya top speed cukup banyak Ini agak merepotkan Karena kadang-kadang Kelincahannya jadi problem Dan kalau kita catat Ducati belum pernah bisa Kita meraih hasil yang bagus di sini Kemenangan di sini ya Paling kalau untuk podium sih mungkin ya Betul Nah ini kayak Ya memang sih Circuit yang pernah pakai sini ya Kayak kalau ini sih Dilihat dari Bendara Amerika Serikat Dan Ada Hayden juga di sini Menghormatan untuk Hayden ya Dan ya Kembali dibilang Legenda terakhir Yang pernah juara dunia MotoGP Asal Amerika Serikat Nah tadi kalau menyambung Omongannya Johnny Bahwa Ducati gak pernah menang di sini Betul Kelemahannya apa sih sebenarnya? Ya dia Seperti problem musim lalu adalah Kelincahan Ini masih agak cukup Menjadi momok buat mereka Namun Sepertinya Di musim ini Sedikit teratasi Karena kalau kita lihat Dovizioso Bisa tampil cukup konstan Di dua seri sebelumnya Yaitu Qatar Dan juga Argentina Artinya Dengan harapan Perubahan dari Firing dan Aeroendamika yang sudah dimiliki oleh Ducati Dan pengembangan yang sempat kontroversi itu Diharapkan mampu Menjadi solusi Dimana Kelincahan Ducati di sini Yang menjadi problem di Austin Bisa teratasi Berarti sama seperti pengekuensi Chief mekaniknya Andre Dovizioso Iya Tantangan terberat Ducati adalah Membuat motor Bagaimana motor itu menjadi lincah Betul Mudah dikendalikan Kalo misalnya Itu udah terpecah kan Ya Bukannya gak mungkin Kalo rekor Mar Marquez Ini Bakal pecah juga ya Betul Betul Nah Sekarang gimana nih John Kalo melihat performanya Andre Dovizioso Kalau Ya Kita bilang Jika Tadi Si Crew Chief mekaniknya Bisa memecahkan Aman gitu ya Betul Gimana dengan Rossi ya Nah Ini agak unik Problem Rossi Selama ini memang masih Berkutat dengan Tingkat keausan ban Hmm Karena dari musim kemarin Dan sampai saat ini Dia masih meraba-raba Bahkan dikatakan Saat Press Conference Iya Dia Hanya Membahas bagaimana kondisi track yang ideal Dia sih memang tetap mengharapkan balapan kering Iya Dan bahkan seorang Silvano Galbusera Mengatakan Ya untuknya maha Dan khususnya Rossi Masalah nanti ada di ban Bagaimana dia menjaga tingkat keausan ban Karena Cirkuitnya ini Sangat-sangat merepotkan Ya seperti tadi dijelaskan Sebelumnya Mempunyai Tingkat kecepatan yang cukup tinggi Namun punya titik-titik breaking yang cukup berat Dan Betul Dan nantinya ini Yang sangat krusial adalah Pemilihan ban depan Karena memang ban depan nanti akan dipaksa cukup Bekerja keras Dan ya Kalau kita lihat seorang Panjindo Rossi ini Punya postur tubuh yang Ya dibandingkan dengan pembalap MotoGP lain Lebih tinggi Ya cukup lebih tinggi Ini agak merepotkan Karena beban Pengkereman ke depan Distribusi bobotnya ya Membuat si ban depan akan bekerja lebih keras Nah sementara itu Gue pernah denger dari Galbusara sendiri Bahwa Normal Untuk cuaca Iya Untuk cuaca itu juga berpengaruh Betul Di kota Di Austin ini Karena normalnya itu Adalah Panas Ya Tadi yang Johnny bilang bahwa Problem utama adalah Ban Ditambah panas Ditambah hard breaking Betul Agak menyulitkan Betul Oke Makanya Rossi juga ngotot sebenernya Ya Ya kalau pemada belah dibilang Ya Rossi memang dia mengatakan Untuk di straight Memang agak menyulitkan Namun dia masih agak optimis Di sektor pertama sebenernya yang memang Cukup lincah ini Dan itu sangat cocok dengan karakter dari motor Yamaha Hmm Ada kemungkinan nggak ya John Ya istilahnya Podium di Argentina Ya Seperti ini akan terulang nggak? Kalau kita melihat track record Rossi sendiri 2015 ya sempat podium 3 2017 podium 2 Artinya Ya kalau kita melihat tren ganjil Dan sekarang ini MotoGP Austin 2019 Dan kita Kemungkinan Ya Rossi agak cukup bagus Ya Kemungkinan bisa Podium Seperti yang Di Kemarin Ya Nah Jangan dilupain juga John Finales Ya Seperti Johnny bilang bahwa Finales ini mister Qualifikasi Ya Finales Tahun lalu juga Disini podium sebenernya Ya kan Gak cuma hanya Bagus dikualifikasi Dan juga podium disini Kira-kira Tahun ini gimana nih John? Nah kalau kita melihat hasil kemarin yang Ya dibawah harapan Karena dia cukup bisa mampu di start terdepan Namun kemudian Melorot Dan bahkan terjadi insiden tabrakan dengan Perangkomor Bidewi Ya Dan sampai-sampai dia Sempat hilang tuh Nggak ada kabar Ngapain-ngapain Baru nongol-nongol mengatakan bahwa Pas mau restnya Saya nggak apa-apa Nggak cedera apapun Dan kalau Kalau melihat dari Persiapan yang Dia lakukan Sepertinya Maverick Vinales juga Gemes juga Kesel dengan hasil 2 Seri sebelumnya Kok bisa dikualifikasi Di practice cukup bagus Sebentar di balapan tidak Ya kalau kita melihat Kemampuan dan prestasi kemarin Sepertinya Maverick Vinales bisa bangkit di sini Dan kita akan lihat Dan dia cukup belajar cukup banyak Sampai-sampai Berkali-kali dia berlatih Menggunakan motor kecil Untuk Mem... Bikin lincah kali ya John? Memper... Tajem Skillnya Dan Ya Kesel juga kali ya Disebut Jagoan spesialis Kualifikasi Tentu dia akan menjadi motivasi itu sendiri Dan harapannya sih Ya Vinales bisa bangkit Dan tentunya Dengan hasil kemarin yang cukup buruk Dia bisa tampil cukup bagus Ya kalaupun podium itu Alhamdulillah Karena bisa menjaga Kans dia Untuk tetap Menjaga Kompetisi dia Kompetisi di perebutan Gelar juara dunia musim ini Oke Nah John Ya Ada lagi nih John Ya Oke Gimana Suzuki dia? Suzuki Memang kemarin Dengan Kalau kita lihat hasil kemarin Pada podium 3 lewatan Tahun lalu ya Dan bahkan Dua seri belakangan ini Alex Rins cukup dasar Lima terus ya Betul Dan bahkan yang paling spektakuler Mungkin di Argentina kemarin Start di urutan belakang Bisa Bisa kelima Hasilnya malah lebih baik dari Fain Tentu Nolos sih Yang di Qatar Yang 14 Terus finish kelima Ya tinggal mungkin Bagaimana konsistensi Arak Alex Rins Sabar Menjaga ritme Kemarin dia memang tampil Cukup sabar Dan mungkin dia harus memperbaiki Nanti dikualifikasi Untuk bisa Start dari depan Start dari depan Dan bisa langsung fight ya Bisa langsung fight Seperti yang dilakukan Ian Newton lalu Dan harapannya sih Ya Alex Rins jauh bisa lebih konsisten Ketimbang Ian Newton tahun lalu Oke Apalagi Kemarin Alex Rins juga baru ngirim video loh Ya Warp fansnya MotoGP Indonesia Tertama Suzuki Iya Halo Pakai bahasa Indonesia lagi Pakai bahasa Indonesia Ya Semoga Di MotoGP Austin ini Bisa memberikan Ya Tidaknya Pertarungan serulah ya Ya Jadi jangan hanya cuma Itu lagi Itu lagi Paling tidak Ya kita harapkan Sampai lap terakhir Mereka duel ketat Jangan sampai Jaraknya sekepon Seperti di Argentina kemarin Di Ronaldo Oke Nah terakhir nih Soal rookie of the year Ya Kira-kira Prediksi Johnny Siapa yang akan bisa Tampil lebih baik Di seri MotoGP Austin ini Saya melihat memang nih Rookie of the year Persayangannya cukup petat Setelah kemarin Di Qatar Johan Mir Mampu Tando cukup bagus Namun sayang di Argentina Dia harus Jatoh ya Jatoh Dan malah Kejutan Disuguhkan oleh Olivera Yang mulai menemukan Setting motornya Dan sepertinya Persaingan nanti Masih akan tetap Berkutat 3 pembalap Yaitu Bagnaia Mir Dan juga Olivera Oke Nah ini mereka akan Quartararo di kemana ini John? Nah Quartararo kita akan lihat dulu Karena memang Secara performa di Austin Saat Moto2 pun Kurang Kurang Nah kita akan lihat Karena Ya harap maklum motor Yamaha memang tidak bisa Di beberapa sektor ini Agak keteteran Terutama di akselerasi Yang di top speed ya Itu yang memang jadi Consideran Kenapa Quartararo Butuh mungkin Setidaknya Settingan yang cukup bagus Johan Mir Kalau kita lihat Karena motornya memang Ya Yang dibawa oleh elektrisi Cukup bagus Oke Di Olivera Dengan motor yang Ya punya kecepatannya Gakonnya cukup bersaing Bagnaia Karena Bagnaia Dengan Ducati Yang beberapa kali Tampil cukup bagus Di Austin ini Diharapkan bisa Ngumpulkan hasil Karena Bagnaia sendiri Saatnya tertinggal Oleh Johan Mir Dan Olivera Dia di Terutama keempat Keempat ya Keempat dari Empat Rookie Empat Rookie Artinya Target Bagnaia sendiri Bukan main-main Dia memang menargetkan Untuk Menjadi Merebut gelar Ducati of the Year tahun ini Secara dia juga Datang ke MotoGP sebagai Juara Ducati Moto2 Betul Sementara yang lainnya kan Enggak kan Oke Nah Ini Kira-kira Berani gak nih John Kita prediksi Siapa nih Juara Satu, dua, tiga Untuk di MotoGP Amerika ini Kalau menurut Johnny Gimana John Satu masih Mark Marquez Karena dengan Berarti gak kepecahin dong John Agak sulit Karena memang Atau memang Ya meskipun Marquez mengatakan Apapun yang terjadi Ya kita akan lihat dulu Di sesi Perhatian resmi dan kualifikasi Tapi padahal ini nih John Iya Mereka berdua ini tuh Udah sebenernya Udah Ya istilahnya Di sesi press Semalem Iya Mereka udah konfirmasi bahwa Ya dia pengen Mengalahkan Rekore Marquez Betul Karena memang target utama Ya bagaimana caranya Mengalahkan Mark Marquez Karena kalau Mark Marquez Tampil tetap dominan Berarti gap point akan cukup jauh Iya Apalagi buat seorang Dovizioso Dovizioso pasti akan berusaha habis-habisan Sementara Ya mungkin yang Agak sedikit perlu di Ini ya Valentino Rossi Ini kadang-kadang Datang dari belakang Tiba-tiba mengubah Keadaan Ke depan Ke depan Ini kita akan lihat Apakah nanti Dovizioso cukup solid Kemudian Maverick Vinales juga cukup solid Seadanya keduanya ini Mampu menunjukkan setting motor yang terbaik Mungkin Mark Marquez harus berpikir Panjang lagi Bahwa lawan-lawan mereka ini Bakal akan lebih sulit dihadapi di Austin nanti Nah Oke berarti kita lanjut tadi Oke Satu Marquez Dua Mungkin Dovizioso Dovizioso Dan tiga Valentino Rossi Valentino Rossi Valentino Rossi nih ya Ya Valentino Rossi ketiga Ya Walaupun itu idolanya Johnny loh Sebenarnya Tapi it's okay Yang penting Kita harapkan Di MotoGP Amerika ini Tontonannya akan lebih menarik Lebih menarik lagi Oke Siap? Betul Sekarang saatnya kita juga untuk Pamit ya John Pamit ya Jangan lupa juga Apa John yang di bawah John Kalau ini biasanya apa Like Oh like Subscribe And Comment And Comment Di bawah ini Iya Nah Oke See you guys Gue Eka Dari Greoto Dan Autoress ID Mohon pamit Saya Johnny Lonomulia Dari MotorpusOnline.com Mohon pamit juga See you Di Review ya Review ranti Oke See you guys See you